Inilah kilas VOA Sainofa Purwadi di Washington DC. Warga Amerika beramai-ramai ke TPS mengikuti Pilpres setelah kampanye panjang yang diwarnai persaingan sengit antara Hillary Clinton dari Partai Demokrat dengan Donald Trump dari Partai Republik. Polisi Jerman menahan lima laki-laki yang dituduh melakukan rekrutmen untuk bertempur bersama kelompok ISIS di Suriah. Hujan teras melanda kawasan Balkan memicu banjir di sebagian Serbia. Banjir terparah terlihat di dekat perbatasan dengan Montenegro. Masa Pro Ferdinand Marcos menyembuh kemira putusan Mahkamah Agungi Filipina mengizinkan mantan diktator tersebut dimakamkan di Taman Mahkamah Lawan. Putusan ini diprotes sejumlah pihak karena marahnya korupsi dan pelanggaran dalam dua putra untuk pemerintahan Marcos. Terima kasih telah menonton!